oke guys jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan mengganti oleh mesin punya yamaha r15v2 ya oh iya untuk tutorial mengganti kampas rem belakang punya satria view pnp ya teman-teman untuk kampasnya pnp nah kemarin kita pakai yamaha loop itu starter endeng cuman tenaga agak sedikit loyo ya kalau udah panas tapi nggak overhead perjalanan 3 jam nah ini sebelumnya pakai enduro enak-enak ya yang warna hitam sekarang yang enduro racing mandalika pengen nyobain ini 10w40 setara dengan keenceran yamaha loop ya kemudian teman-teman menggunakan kunci 19 kelas kunci shock ya di bagian bawah kemudian ini dibuka tutup nah sebelum teman-teman berganti saya sarankan mengecek terlebih dahulu olinya kalau udah hitam kayak gini kayak gini ya ini udah jelek kurang lebih 2000 km untuk yang 1000 km udah saya cek videonya sudah ada kita lihat lagi jadi udah nggak terlalu maksimal kalau udah warnanya kayak gitu jadi kita rawatlah motor temen-temen sayangilah piston ring ring pistonnya ya sama klipnya itu sangat penting ya itu yang paling penting adalah ring piston oke kita akan melepas baut 19 ya guys disini baut 19 putar ke arah kiri dari sini jadi saya sarankan kalau untuk baut oli belakang jangan terlalu kenceng banget secukupnya aja takutnya nanti bautnya dol ataupun kuncinya yang rusak jika terlalu kenceng pada saat penggantian berkala ya karena ini kan baut modelnya itu tiap bulan itu rutin ganti ya kalau setiap hari pakai ini kita kasih wadah Ayo kita lihat polinya ini kalau nggak salah ada jenis filter atau per ya Nah seperti ini guys udah kotor banget guys Hai masih bisa melumasin cuman warnanya ini udah nggak bagus ya kita lihat kondisi oli itu dari segi warna ya kalau masih ada sedikit gold itu sintetiknya masih ada ini udah habis sehingga menjadi eh apa namanya suara mesin kasar tenaga kompresinya itu berkurang ya seperti ini kondisi olinya ya masih bagus sih nggak begitu terlalu gram-gram banget ya jadi masih lumayan rutin penggantiannya walaupun ini motor second ya Ayo kita taruh di sini ya alas jadi ada saringan dan filternya ya sebenarnya bukan filter hanya untuk menahan sisa gram-gram ya sehingga tidak ikut tergiling ke di rasio pompa oli ya Hai nih di sini buatnya ringgram ini kosong berarti bagus bersih Hai selanjutnya motor ini sedikit diluruskan ya agar olinya keluar ya seperti ini dia keluar dimiringin ke kemudian ini sedetan kita tiupAnda kan bolet Hai you walaupun hanya menggunakan mulut dia akan keluar juga ya udara jadi langsung celing turun ya seperti ini guys nah kalau udah enggak turun berarti udah aman ya tinggal temen-temen membersihkan ini kemudian pasang kembali ya Oke selanjutnya kita pasang yaitu baun 19 nya tutup yang ini kita bersihkan menggunakan kain yang ini biarkan aja ya biarkan dulu nah ini yang paling penting adalah ini supaya tuh sisa gramnya ya supaya agak sedikit bersih ini bahannya babet ya jadi saya sarankan jangan mencengkan terlalu kuat baut ini tutup oleh jadi secukupnya aja karena ini lingkarannya ini adalah lumayan lebar sehingga kalau misalkan terlalu kenceng itu rawan patah ya Hai makanya ini dikasih seperti ini kalau ininya doldrat ininya bisa dipahat seperti ini di sampingnya ini sensitif ya bahaya jangan ngasal makanya teori mengganti oli itu lebih baik mengganti sendiri lebih dirumah guys lebih teliti ya kebersihannya Hai jadi takaran kekuatan bau dan nontonnya ya Newton tekanan itu Newton ya ini bekas ada sedikit siltip kayaknya nih ya Hai kalau untuk udah ada ring ring karet ini enggak usah kasih siltip ya temen-temen enggak usah silik itu khusus untuk yang tidak ada ring karet nya ataupun bautnya udah jelek hai 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 nah oke jadi untuk memasang kembali seperti ini temen ini kan di bawah jadi nanti kalau ada geram-geram atau ada patahan baja dia akan ketahan disini kita pasang menggunakan perasaan ini agak lumayan gampang-gampang susah nah setelah perkiraan sudah mulai kencang kita gunakan kunci 19 nah secukupnya aja oke jangan terlalu kuat kita bersihkan untuk sebelah sininya biar debu-debunya juga hilang kita bersihkan juga untuk ini ya selanjutnya kita pasang corongnya disini kita lanjut buka nah kalau Enduro ini enak bukannya ya guys walaupun saya gede dengan Honda ya pengalaman saya kita lihat untuk pada bagian warnanya ya guys warnanya seperti apa nah jadi nanti kalau mau nuang itu posisinya begini ya perhatikan teman-teman ya jadi jangan kebalik kalau kebalik kalau nggak biasa nanti teman-teman bisa tumpah biar jelas untuk warna ulinya ya guys jangan sampai plastiknya ini nyemplung ya oke kita isi jadi cara mengisinya seperti ini hmm aromanya enak permen karet guys jadi cara mengisinya itu seperti ini warnanya dia biru ya mantul guys buh aromanya ini banyak penggemarnya ya Enduro Honda Tiger komunitas juga banyak yang memakai tapi sekarang nggak tahu masih banyak yang memakai apa nggak jadi dia tidak tumpah kalau modelnya kayak gini dia tuh mantul guys warnanya coy ini baru namanya oli kayak gini guys performanya ada kenal postnya harumnya wangi ya kayak permen karet oke setelah terisi penuh ya maksudnya full 1 liter kita lanjut menutup ya ini tutupnya kemudian kita kencengkan kasih alas supaya tidak lecet kita singkirkan kita nyalakan kita nyalakan oke guys jadi udah selesai untuk mengganti sebenarnya cepat sekitar 5 menit atau 3 menit kalau nggak direkam cuma ini buat tutorial biar teman-teman itu enak nyaman menontonnya oke sekian terima kasih jangan dilupa jangan lupa di subscribe di channelnya next video selanjutnya sekian terima kasih